Hai Sobat Sehat, kembali ketemu bersama saya ini Dr. Silvi di channel kesehatan kesehatan kita Dr.24. Di episode kali ini saya gak sendiri nih, saya mengundang seorang tamu yang luar biasa karena beliau menemukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Beliau adalah Profesor Dr. Dr. Gigi Ernie Maduretna Setiawati MKS SP Perio Konsultan. Baik, kita sapa dulu beliau ya. Selamat siang Prof Ernie. Selamat siang Dr. Silvi. Wah iya, gimana nih Prof kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Tetap sehat ya Prof ya, tetap selalu taat Prokes 6M. Prof Ernie sudah meluangkan waktunya untuk hadir di channel Dr.24. Terima kasih sekali ya Prof. Selama pandemi ini kesibukannya apa aja Prof? Ya, saya sebagai dosen ya di Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Terlangga, ya sebagai ketua Departemen Periodonsia. Hmm, iya iya. Boleh dijelaskan Prof Departemen Periodonsia itu apa? Mungkin Bapak Ibu apa, periodonsia itu apa? Enggak tahu mungkin ya. Apa periodonsia itu ya? Iya, mungkin belum semuanya paham tentang periodonsia ya Prof ya. Jadi periodonsia itu adalah ilmu yang mempelajari jaringan penyangga gigi. Jadi gigi itu kan ada dua, ada giginya dan ada jaringan yang menyangga gigi. Jaringan yang menyangga gigi itu ada gusi, ada tulang, alveol, ada sementum, dan ada ligamen periodontal. Oh iya, jadi periodonsia ini jaringan-jaringan yang menyangga gigi ya Prof ya? Iya, iya. Jadi ada penyakit dua, penyakit terbesar penyakit gigi adalah karies ya, lubang gigi itu ya Dr. Sylvie. Oh, dan yang kedua adalah penyakit periodontal, jadi penyakit yang menyerang gusinya. Jadi gusinya itu ada bakteri yang ada di sela-sela gusi, yang dia akan masuk ke dalam tulang. Kalau toksinnya, racunnya itu bisa masuk ke tulang dan menyebabkan giginya goyang. Hmm, itu bisa bikin giginya tanggal gitu ya Prof? Iya, jadi giginya kadang bisa tanggal sendiri, copot sendiri. Oh, bisa gitu ya Prof. Nah, bahayanya sekarang itu, bakteri yang dari penyakit gigi ya, yang digusi, itu racunnya itu bisa masuk lewat aliran darah. Prof, kalau dulu itu kan sakit gigi nggak se-fatal itu efeknya ya Prof? Tapi sekarang ternyata bisa berakibat ke penyakit lain ya, atau istilahnya penyakit sistemik ya? Iya, kalau dulu kan gigi paling sakit gigi nggak mati gitu ya. Tapi dengan perkembangan ilmu bahwa bakteri di rongga mulut itu ternyata dapat memperparah ya, meningkatkan resiko dari penyakit-penyakit sistemik. Iya, iya. Meskipun baru pakai masker gini, tetap harus selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut ya Prof ya? Iya, karena kan dokter Sylvie kemarin, masker itu 80% gitu ya dok, kemarin masuk lagi. Nah, yang 20% kan berarti masuk ke rongga mulut, hidung ya, sehingga kita harus sering bersih giginya ya, dengan cikat gigi, dengan menggunakan pasta gigi yang tepat, kemudian obat kumurnya juga harus tepat, sehingga kita harus sering gargling, apalagi datang masa pandemi ini. Gargling ya Prof ya, selain menyikat gigi, selain itu apalagi Prof? Gargling, menjaga kebersihan mulut. Dan ini tiap 3 bulan sekali itu harus membersihkan karang gigi. Ya, jadi kan kadang-kadang kita kelihatannya giginya bersih gitu ya, padahal kalau diperiksa itu banyak bakteri, jadi ada karang gigi atau plak yang sudah mengapur lama di rongga mulut, sehingga harus dibersihkan, karena itu adalah vokal infeksi untuk menyebabkan penyakit gusi ya, penyakit periodontal, dan yang memperparah risiko penyakit sistemik. Siap Prof, nah tentang menyikat gigi Prof, gimana ya Prof cara menyikat gigi yang benar, karena kadang orang sudah terbiasa banget nih sikat gigi gitu ya. Nah, sikat gigi itu adalah kita mempunyai sikat gigi perio, jadi khusus untuk jaringan periodontal. Nah, kalau sikat gigi perio itu seperti apa Prof? Nah, dokter Sylvie, jadi kita mempunyai sikat gigi itu yang ujungnya itu ada indikatornya, Nah, jadi ada warna merah di sikat giginya itu. Nah, nanti kalau ini merahnya sudah hilang ya, berarti sikatnya sudah rusak, nggak bisa dipakai. Hmm, merah-merah yang di atas itu kayak terkikis gitu ya Prof ya? Iya, jadi kalau kita biasanya sikat gigi bisa dipakai setahun, dua tahun ya, sampai jeprak semua, jeprak ya bahasa Jawa. Sampai brodul gitu ya, brodul itu apa ya, sampai ketting banget gitu ya. Kalau sikat gigi yang ada indikatornya ini, nanti kalau merahnya hilang, ini berarti sikatnya sudah harus dibuang, Oh, nggak boleh dipakai lagi, karena dia sudah nggak kacem ya, jadi nggak bisa membersihkan gigi secara sempurna. Hmm, iya Prof, biasanya kan kalau belum yang mekar banget gitu, belum pada ganti sikat gigi ya Prof. Nah, kalau langkah-langkahnya nih gimana? Ini kan misalnya gigi atas ya, ini gigi bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.